selamat menikmati untuk daunnya kita pakai plastik hijau nah ini kita gunting dulu lalu kita mix dengan plastik hitam supaya menghasilkan warna hijau tua nah ini kita potong plastik hitamnya seukuran dengan plastik hijau lalu plastik hitamnya kita sisipkan di bagian tengah seperti ini kemudian kita letakkan kertas lalu plastiknya dan ditutup pakai kertas nah ini saya ganti kertasnya pakai kertas HVS kemudian disetrika untuk kertasnya terserah Anda boleh pakai kertas lain juga boleh kertas minyak lebih gampang lagi untuk menyetrikanya kita buka dan hasilnya warnanya jadi hijau tua serta terdapat motif seperti serat daun sungguhan lalu plastiknya kita gunting dengan ukuran 14 x 18 cm dan ini ukuran sedang yang saya buat kemudian kita lipat dua lalu dari ujung bawah ini kita gunting naik ke atas semakin ke atas semakin meruncing nah ini kalau kita buka bentuknya seperti bentuk love seperti ini kita lipat dua kembali dan dari bawah ini kita gunting ke atas nah ini kita gunting tiga gelombang seperti ini boleh diikuti ya nah jadi ini ada tiga oke kita lanjut gunting ke bawah nah ini juga kita buat tiga gelombang mengikuti bentuk yang di atasnya nah ini yang kita buang bentuknya seperti zigzag nah ini bolongannya setelah itu kita ambil lagi gunting nah ini kita kasih jarak lalu kita gunting kita lakukan hal yang sama dengan yang pertama tadi nah hal yang sama kita lakukan kita lanjutkan sampai ke ujung nah ini sudah selesai semua kita gunting kita bolongi seperti ini lalu bagian tengahnya itu kita gunting seperti ini nah jadi bagian tengahnya itu seperti ada tulangnya selanjutnya kita siapkan kembali setrikaannya kita letakkan kertas lalu plastik putih ini saya buat dua lapis karena sudah lumayan tebal kalau tipis boleh dilapis tiga sampai empat lalu di atas plastiknya kita letakkan daun yang sudah kita bentuk nah ini boleh sekali dua kita setrika kita kasih jaraknya lalu kita tutup kembali dengan kertas nah ini saya pakai kertas APS ya dan disetrika supaya plastiknya menyatu sehingga nanti daunnya membentuk motif yang kita bentuk nah ini boleh kita balik lalu kita setrika kembali supaya bagian bawahnya juga rapi setelah kita setrika kita buka pelan-pelan kertasnya dan hasilnya seperti ini motif daunnya berwarna putih selanjutnya kita ambil gunting dan kita gunting satu per satu nah ini kita gunting mengikuti polanya ya oke selanjutnya kita ambil lilin kemudian kita lipat dua bagian tengahnya ini kita bakar nah ini tujuannya supaya membentuk tulang daunnya ini kita bakar sekilas aja lalu kita bakar juga tulang daun bagian samping kiri dan kanan ini kita ikuti polanya ya nah jadinya seperti ini ini lebih hidup dan sekarang kita lanjutkan bagian samping yang satunya lagi oke ini sudah selesai jadinya seperti ini sekarang kita siapkan kawat besinya nah ini kawat besi yang saya punya lumayan tipis jadi saya double dua kalau sudah tebal tidak bisa di double juga boleh dan ini saya pakai kertas yang sudah saya gunting lalu kita kasih lem dan kita lilit dengan kertasnya supaya tangkainya itu lebih tebal saya pakai lem tembak atau glugan ya ini kita lilit sampai ke ujung setelah itu kita ambil dan kita gunting plastik hijau nah ini juga kita kasih lem lalu kita lilit dengan plastik hijaunya nah setelah jadi kita ambil korek lalu bagian pinggirannya kita bakar supaya sisa-sisa plastiknya tidak kelihatan dan hasilnya jadi lebih rapi setelah itu kita ambil daunnya nah ini saya buat ada yang ukuran kecil yang sedang dan juga besar ini kita kasih lem dibalik lalu kita tempelkan tangkainya kita tekan dan tunggu hingga lemnya mengering nah jadi untuk ukurannya boleh diperbesar dan diperkecil ya jadi bentuk daunnya itu ukurannya beda-beda ada yang kecil ada yang besar dan ada yang sedang sekarang ini kita akan rangkai nah pertama-tama kita tekuk dulu tangkainya seperti ini kemudian kita siapkan tangkai utamanya nah ini saya mulai dari bagian daun yang paling kecil kita dekatkan dan kita satukan lalu beri lem kemudian dililit dengan plastik hijaunya setelah itu jangan lupa kita bakar supaya lebih rapi setelah dibakar kita lanjut dengan daun kedua ini juga masih di daun yang ukuran kecil kita kasih lem dan kita lilit dengan plastik hijau oke next selanjut daun yang ketiga nah ini posisinya saya turunkan sedikit ke bawah nah kita lakukan yang sama kita kasih lem dan dililit dengan plastik hijau setelah dililit jangan lupa dibakar ya selanjutnya daun yang keempat kita lakukan hal yang sama kita atur posisi dan susunannya dan ini saya buat ada 10 tangkai daun mau ditambahi juga boleh supaya lebih rame dan ini hampir selesai tinggal kita rapikan kita atur posisi dan susunannya setelah itu kita masukkan ke dalam pot bunga nah ini tinggal kita letakkan di bagian tengahnya dan hasil akhirnya seperti ini tanaman dari plastik resep nah ini hasilnya mirip seperti tanaman aslinya semoga kalian suka dan selamat mencoba di rumah dan untuk teman-teman yang ingin membeli tanaman ini boleh silahkan langsung kirim pesan melalui DM Instagram ataupun Facebook DIY by Pramita terima kasih demikianlah video saya kali ini dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe like komen dan juga share terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video saya yang selanjutnya bye bye selamat menikmati